Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Selamat malam para mahasiswa BOL, Yusantin Industri. Mohon maaf. Jadi dua-dua waktu minyak nyala saya jadi kelapakan juga. Gimana mau menerangkan nih? Nah sekarang sudah nyala. Satu ini. Satu enggak bisa enggak apa-apa. Oke kita mulai aja. Kita masuk ke... Kita masuk dengan... Ini adalah latihan TP2 ya. Latihan TP2. Hari ini hari Rabu, tanggal sekarang tanggal 12 ya. 12 bulan Januari tahun 2022. Baik. Termasuk dengan 1A. Anda sudah terima ya latihan itu. Ini saya terangkan. Integral tertentu dari 0 sampai 1. Batas bawahnya 0. Batas atasnya 1. Cukup jelas enggak suaranya? Suaranya cukup jelas? Jelas. Oke. Terima kasih. Nah. Dari X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 2X kurang 7 sama kali DX. Nah, kita tahu rumus ini adalah integral X pangkat N DX adalah ya, integral pangkat NX DX adalah seper pangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 ya, tambah 1 ya. tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah C ya, kalau tak tentunya tambah C sehingga ini sama dengan lumus X pangkat 5 diintegral kenapa? seper N plus 1 ini 5 ya X pangkat N plus 1 ya oke kemudian min 3 kali X pangkat 4 ya, X pangkat 4 DX integralnya adalah seper N plus 1 X pangkat 4 plus 1 ya ini tadi ini yang pertama tadi ini kurang oke tambah 2 kali X pangkat 3 DX integralnya adalah seper N plus 1 X pangkat N plus 1 min 4 kali integral X pangkat 2 seper N plus 1 N nya 2 N nya 2 X pangkat N plus 1 N nya 2 min 2 kali eh sorry tambah ya tambah 2 integral 2 X DX X pangkat 1 adalah seper N plus 1 X pangkat N plus 1 N nya 1 ya min 7 integral integral 7 D X 7 tetap integral D X X gitu ya ini 7 integral 7 D X 7 X kalau tak tentu ditambah C tetapi ini kena tertentu punya harga batas harga batasnya dari 0 sampai dengan 1 jelas sampai sini halo jelas Pak jelas Pak oke sehingga ini sama dengan berapa 1 per 6 X pangkat 6 min ini kali ini sini ya 3 per 5 ya 3 kali 1 3 per 4 dan 1 5 X pangkat 5 tambah ini 2 per 2 kali 1 2 3 sama 1 4 X pangkat 4 4 per min 4 kali 1 2 tambah 1 3 X pangkat 3 tambah 2 per ini 2 kali 1 2 per 1 tambah 1 2 ini berarti 1 ya X pangkat 2 min 7 X agar batas 0 1 ya nah ini ada 2 cara bisa dimasukkan batas atasnya dulu semuanya dikurangi masukkan batas bawahnya semuanya boleh atau masing-masing gini 1 per 6 kali X pangkat 6 batas atas berarti 1 pangkat 6 kan X batas atasnya 1 X pangkat 6 jadi 1 pangkat 6 1 pangkat 6 dikurang batas bawahnya 0 berarti 0 pangkat 6 kurang 3 per 5 kali X pangkat 5 batas atas berarti 1 pangkat 5 dikurang 1 pangkat 5 ini kurang 0 pangkat 5 tambah 2 per 4 bisa dipekecil setengah X pangkat 4 batas atas X batas atasnya 1 berarti 1 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4 min 4 per 3 kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 kurang batas bawah 0 pangkat 3 ini 1 tidak tulis ya 2 per 2 1 X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang batas bawahnya 0 kuadrat min 7 kali X pangkat 1 batas atas dikurang X pangkat 1 batas bawah selesai kan berarti ini 1 kurang 0 1 kali 1 per 6 1 per 6 ini 1 ini ke 1 ke 5 1 kurang 0 1 kali min 35 min 35 ini setengah kali 1 ini 1 1 kurang 0 setengah ini 4 per 3 depannya ini artinya 1 1 kurang 1 kurang 0 1 tambah 1 min 7 kali 1 min 7 sehingga kalau kita saman penyebut berapa nih 20 APK dari penyebutnya 6 5 2 3 berapa tuh 30 ini bisa kita jumlakan ya yang ini kita jumlakan ya yang ini aja disini ini tambah tambah min 7 eh sorry 1 kurang 7 min 6 tambah min 6 berarti ya kan ini 6 5 2 3 berarti KPK nya berapa 30 enggak 6 2 kali 3 5 1 2 3 jadi 2 yang sama 1 kali 2 3 6 kali 5 30 6 jadi 30 dikali 5 maka penyebut dikali 5 maka pemilang kali 5 5 jadi 30 kali 6 maka pemilang min 3 kali 6 min 18 setengah itu kan 15 ke 30 kan ya enggak 2 di 30 kan kali 15 1 ke 15 3 di 30 kali 10 maka min 4 dikali 10 40 udah ini yang 6 di aslinya berapa nih ini kita jumlakan aslinya berapa nih ini 5 tambah 15 20 20 20 kurang 40 berapa min 20 min 20 tambah min 18 min 38 ya min 38 ya 8 per 30 kurang 6 ya nah kemudian ini bisa di pekecil berapa nih min 19 per 15 kurang nah kalau ini dikankan 15 6 itu berapa 15 berarti 6 dikali 15 90 ya 60 90 90 kali 15 kan min 6 ya ini min 90 ke 15 berarti min 109 ya min 109 per 15 dikati hasilnya dan ini bukan bukan luas bukan panjang bukan apa ya itu tentu saja sampai sini ada pertanyaan dulu halo aman oke kita masuk yang berikutnya 1B oke berikutnya 1B mau maaf tadi gara-gara enggak connect tadi distriknya enggak masuk nah 1B di yang ini adalah 0 sampai integral 0 sampai 8 per 3 dari akar 64 dikurang 9x kuadrat disini ya kali dx ini integral apa nih Anda tahu integral apa ini integral dengan substitusi trigonometri ya integral dengan substitusi trigonometri ya jadi ini adalah integral integral dengan substitusi trigonometri trigonometri oke nah kita gunakan segitiga siku-siku semberangan akar 64 kurang 9x kuadrat ini sama dengan akar berapa kuadrat kurang berapa kuadrat 64 itu berapa kuadrat 8 8 betul 9 itu berapa kuadrat 3 kuadrat x kuadrat itu berapa kuadrat x pangkat 2 betul enak berarti kalau 3 x pangkat 2 kan 3 pangkat 2 9 x pangkat 2 x kuadrat enak ya ya berarti ini selisih 2 kuadrat kalau selisih 2 kuadrat elemen yang depan 8 bukan kuadrat 8 melupakan sisi miring 3x adalah kaki siku-siku bisa kaki siku-siku vertikal bisa kaki siku-siku orisontal salah satu saja salah satu berarti ada 2 jalan sini jadi kalau selisih 2 kuadrat yang depan melupakan sisi miring hipotonusa sisi miring yang satu lagi kaki siku-siku kaki siku-siku yang mana terserah mau yang vertikal atau orisontal ini boleh terbalik yang kosong pasti akar yang kosong adalah akarnya akar 64 yang ini kurang 9x pangkat 2 sampai sini jelas halo cara menentukan ini sudah jelas jelas pak jelas pak kemudian apa hubungan yang mengandung dengan akar yang mengandung x yaitu 3x dengan 8 apa hubungan 3x per 8 perbilangan 3x per 8 sudutnya kita namakan teta bisa teta bisa alfa terserah sudut terserah itu apa 3x per 8 itu apa di hadapan sudut biasanya y sisi miring adalah r ypr apa ypr adalah apa halo ypr di hadapan sudut ini kan y biasanya kemudian sisi miring r nanti saya tulis y bingung di hadapan sudut y biasanya kan gini kalau ini adalah siku-siku di hadapan sudut y sisi miring r satu lagi x r ini adalah garis yang diproyeksikan y adalah pelakunya aktornya namanya proyektor garis yang diproyeksikan namanya proyektum hasilnya proyeksi x jadi r adalah garis yang diproyeksikan namanya proyektum y pelakunya pelakunya adalah aktor sebagai aktor berarti namanya proyektor hasilnya c proyeksi oke ya jadi ini adalah 3x pelapan y pr yaitu adalah sinus jelas gak nih ini trigonometri di SMA ya jelas jelas pak oke kemudian berapa x x adalah sin teta bagi 3 pelapan kalau bagi 3 pelapan dibalik kan 8 per 3 betul gak 8 per 3 8 per 3 sin teta ini x kalau x dapat ya ya nah ini x sama dengan berapa x x adalah sin teta dibagi 38 sin teta bagi 38 sama dibalik 8 per 3 kali sin teta atau ini dikali dengan kebalikan dari 38 8 per 3 kali 8 per 3 ini 38 kali 8 per 3 1 x sin teta kali 8 per 3 8 per 3 sin teta jelas ya kemudian turunan x teta sama dengan apa 8 per 3 kali turunan sin teta turunan sin teta cos teta ya d tetanya kali silang sehingga kita dapatlah dx sama dengan 8 per 3 kali cos teta d teta ini nanti dimasukkan ke dalam soalnya ya kemudian apa hubungan akar akar ya 64 kurang 8 x kuadrat dengan bilangan 8 kalau ini tadi 3x ini ada pusu ypr adalah sinus ini adalah sebagai xpr adalah cos sinus kalau lupa dimana ada sin dimana ada sin disitu ada cos masih ingat integral dengan substitusi trigonometri kalau lupa ya lupa-lupa ya hubungannya kan ini adalah integral dengan substitusi trigonometri dimana ada sin ada cos dimana ada cos ada sin dimana ada tangan disitu ada sekan dimana ada sekan disitu ada tangan dimana ada kosekan disitu ada kotangen kokoriko dimana ada kotangen disitu ada kosekan jelasnya itu pasangan abadi sepanjang masa ya ini kali silang ya ini kali silang kesana sehingga terjadi akar 64 kurang 8 x kuadrat sama dengan sorry 8 ya 8 cos teta ya enak kali 8 8 cos teta sampai sini ada pertanyaan dulu halo ini mencari komponennya jadi masuk integran dengan substitusi trigonometri ini adalah bentuknya ini diubah dalam trigonometri kemudian selesaikan dalam trigonometri hasilnya trigonometri tadi dikembalikan ke fungsi aljabar ini kan awalnya aljabar nih fungsi aljabar diubah dalam bentuk trigonometri ya ini jalani oke sehingga kita cari hubungannya kalau ini tempatnya enggak muat takutnya oke nah kan kita cari integral ini tanpa agak batas ya tanpa agak batas dulu oke integral tanpa agak batas ya akal dari 64 kurang 8 X kuadrat kali DX sama dengan nah kita kembali tadi berapa akarnya akarnya adalah halo akarnya berapa akarnya adalah 8 kos alfa ya enggak akarnya adalah 8 cos eh cos theta boleh theta boleh alpha terserah nah DX berapa jadi ini kita cari akarnya berapa 8 eh DX apa ya kita lihat tadi ya akarnya sama dengan 8 cos theta DX apa nih 8 8 8 ketiga terus terhadap itu awalnya kan akarnya 64 9 X kuadrat jadi akar 6 9 sorry ini soalnya saya salah salah salin iya sorry ini ada salah salin ya ini 9 ini 3X betul ya kan benar betul pak yang anakannya yang bawa pak 64 ini 8X 64 kurang sen sekadrat ini kan 8 kuadrat dikurang 3X kuadrat terus apa yang mana yang geliru halo yang bawah pak yang jadi 64 min 8X kuadrat oh ini 9 ini 9 sorry anak erasernya ini 9 9 ya ini adalah min 9 soalnya ya ini min 9 salah salin oke yang lain bentar ya berarti kita cari sini tadi juga ada salah berarti yang berikutnya ini juga 9 oke erasernya menapusnya 9 ya berarti ini 9 X pangkat 2 oke integral ini tanpa agak batas dulu akar itu nilai tadi berapa akar itu nilainya 8 cos theta dx 8 per 3 cos theta d theta oke 8 per 3 cos theta d theta benar ya kita lihat tadi oke cocok 8 per 3 cos theta d theta baik nah jadi kalau kita selesaikan ini sama dengan apa 8 8 ke 8 8 ke 8 berapa 8 kali 8 64 bisa keluar per 3 boleh keluar ya 8 per 3 dikali 8 64 per 3 integral cos theta kali cos theta aslinya apa cos theta d theta ya kan berarti ini sama dengan 64 per 3 integral dari apa nah cos theta ini gimana carinya hubungannya anda ingat tidak suruh kembar suruh kembar cos bisa sin 2 theta atau cos ini adalah cos 2 theta cos 2 theta adalah 3 rumus cos kawadrat kurang sin kawadrat ada tidak cos kawadrat kurang sin kawadrat ada 2 cos kawadrat min 1 1 kurang 2 sin kawadrat ini saya tulis ya cos kawadrat kurang sin kawadrat sudutnya setengah kali 2 theta setengah kali 2 theta 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 dan theta datang dari mana ini yang datangnya cos cosinus 2 theta adalah cos dan kurung theta tambah theta anda bisa ingat rumus cos A dan kurung A plus B cosin sin ya enak halo ini ingat rumus suruh kembarnya ini rumus pertama rumus kedua apa cos 2 theta adalah 2 cos kawadrat min 1 sudutnya setengah kali 2 theta theta rumus ketiga apa cos 2 theta adalah halo 1 dikurang 2 sin kawadrat sudutnya setengah kali dari 2 theta theta ada 3 rumus kalau sin 1 kalau sin 1 rumusnya sin 2 theta adalah 2 sin cos kalau sin kan sin 2 theta adalah 2 sin cos sudutnya setengah kali 2 theta 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 gitu cuma itu rumusnya kan ya oke kita ambil ini adalah cos kawadrat 1 ada unsur ini ini dia berarti rumus yang nomor 2 rumus yang nomor 2 adalah cos 2 theta adalah 2 cos kawadrat theta min 1 nah kita mencari ini min 1 nya kita pindahkan ke kiri jadi 1 plus itu enggak halo jelas sampai sini min 1 nya kita pindahkan ke sini jadi tambah 1 1 tambah atau cos 2 theta tambah 1 boleh juga kita balik enggak apa-apa jelas ya nah sekarang berapa cos kawadrat theta aja berarti 1 tambah cos 2 theta bagi 2 enggak ya pak ya maka cos kawadrat theta adalah yang ini 1 tambah cos 2 theta ya dibagi 2 enggak halo dibagi 2 kan iya pak paham enggak nih mengapa kita pakai rumus nomor 2 karena yang mengandung cos kawadrat theta itu alasannya rumus nomor 2 yang kita pakai rumus 1 gabungan ada cos ada sin ya kemudian yang nomor 3 hanya sin aja sin kawadrat theta kalau sin kawadrat theta pakai ini ini yang dulu integral yang kerap kali dijumpai masih enak kalau anda ikut yang kuliah saya enggak ada kirim ke anda ada yang saya ngajar yang di BES yaitu Binus Asso School of Engineering harus saya terangkan nanti saya berikan lagi videonya oke sampai sini jelas nih halo nah ini dimasuk ke sini cos kawadrat ini kita ganti dengan 1 ditambah cos 2 theta per 2 kali d theta sampai sini jelas halo jelas pak oke kemudian 64 sama 2 bisa caranya enggak bagi 2 1 bagi 2 berapa sih 32 enggak ya kan sehingga ini hasilnya 32 per 3 ya 32 per 3 adalah integral dari 1 ditambah cos 2 theta d theta kemudian yang dipecah menjadi 2 integral ya 2 2 bagian integral pengalinya tetapnya di depan ya 32 per 3 nah kesitu integral 1 kali d theta integral 1 kali d theta berarti d theta satunya dituliskan halo 1 d theta 1 kali d theta d theta tambah integral cos 2 theta ya ini kali d theta sampai sini jelas dipecah integralnya dipecah 2 bagian ya kita pecah ini 2 bagian yang pertama integral 1 kali d theta yaitu integral d theta tambah integral cos 2 theta kali d theta nah 32 per 3 ini di depannya dulu integral d theta apa halo integral d theta ini ingat integral d x x integral d y y integral d z z integral d theta 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 betul nah ini nama sudutnya beda gak boleh beda disaman dulu nah ini cos u d d theta jadi ini u nya nih cos u ya cos u d theta harusnya cos u d u dibuat sengaja cos cosinus gini boleh cos u d u nah gitu nah berapa turunan ini berapa untuk menyamakannya turunan 2 d theta t theta berapa 2 kali t theta turunannya 1 d theta gak d theta ya 2 theta turunannya 2 d theta ya kan theta turunannya kan 1 d theta nah padahal disini hanya ada d theta saja berarti terjadi kelipatan berapa sini kelipatan 2 supaya 2 j 1 di depannya kali berapa setengah karena setengah kali 2 d theta 1 d theta itu maksudnya jelas halo nah ada terus 32 per 3 kali theta ditambah setengah kali integral cos u d u apa rumusnya rumus-rumus integralnya integral cos u ini cos u d u sama namanya kan negara cos u d u rumusnya apa sin sin u u nya 2 theta ya kan halo ya pak oke biasakan tambah c ini karena ini kita mau nanti kita tentu tambah c nya kita gak tulis oke kemudian kita pecah ini mengapa kita pecah sin 2 theta ini karena di yang sebelumnya yang sebelumnya kita ada sin theta dan cos theta padahal disini apa padahal disini ada sin 2 theta nah ini rumah si atas tadi ini coba anda lihat halo tunggu sini sin 2 theta adalah 2 sin cos dipecah ini kita pecah ya jadi 32 per 3 dari theta ditambah setengah kali sin sin 2 theta ini sin 2 theta adalah 2 sin cos 2 sin cos sudutnya setengah kali 2 theta setengah kali 2 theta theta kan theta theta tutup setengah kali 2 lo corek setengah kali 2 lo corek boleh ya jadi tinggal sin theta cos theta nah sekarang kita cari hubungannya ya hubungannya yang di depan tadi disini bawah tadi yang ini ya disini sin theta kita balik ya sin theta sama dengan apa 3x per 8 atau 3 per 8 x 3x per 8 berarti theta berapa theta ini adalah sudut pusat atau busur atau busur di depan sudut pusat itu adalah bacanya arkus dari sinus yang harganya 3x per 8 masih ingat arkus halo sin theta adalah 3x per 8 theta ini kan sudut nih sudut pusat sudut pusat arkus sudut pusat sudut pusatnya sudut pusat dari sinus yang harganya 3x per 8 oke nah ini nanti dapatlah theta nya ini bahwa theta adalah arkus sin 3x per 8 kemudian sin theta sama dengan apa disini ada ini kan sin theta sama dengan apa 3x per 8 sudah sudah kita hitung tadi ya ya sin theta adalah 3x per 8 bawahnya apa cos theta sama dengan berapa cos theta adalah akar akar 64 kurang 9x kuadrat 9x kuadrat per 8 9 per eh kuadrat per 8 nah ini kita substitusi ke kemana tadi yang berikutnya pak substitusi ke sini jadi hasilnya 32 per 3 kali nah theta nya tadi apa theta nya adalah arkus sin 3x per 8 ya theta nya kita ganti dengan arkus sin 3x per 8 ditambah ini setengah ini dua hilang jadi satu sin theta kita ganti apa cos theta apa tadi kita ada tulis sini sin theta adalah 3x per 8 cos theta adalah akar 6 akar ke 4 jadi sini kita ganti sin nya adalah jadi apa 3x per 8 kali ya sin theta kali cos theta cos theta nya adalah akar turunannya akar ke 4 9x kuadrat ya nak ber 8 halo sampai sini jelas halo nah ya jadi ini sampai yang sampai disini ini sampai disini ini adalah trigonometri ini trigonometri ini apa theta ditambah sin theta kali cos theta hasilnya trigono ini dikembalikan fungsi ajabar itu yang tadi itu fungsi ajabarnya bahwa sin theta adalah 3x per 8 maka theta adalah sudut pusat itu arkus sudut pusat dari sinus yang harganya 3x per 8 sin theta gak tahu sin theta 3x per 8 cos theta akar per 8 nah kita tinggal substitusi kita ganti sampai sini paham 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 nah ini kan boleh kita kali ini ya kalau mau dikaliin boleh kalau anda kalikan berapa nih coba kalau kita kalikan ini kalau kita kalikan berapa nih 32 per 3 kali arkus sin 3x per 8 ditambah ini 32 per 3 kali ini apa nih 3x per 8 8 ke 8 berapa 64 64 ya akarnya sudah hilang ya ya sorry angka 8 sudah dikalikan hingga akar ya akar dari 64 kurang 9 x pangkat 2 ketiganya bisa coret 32 menempat 32 bagi 31 64 bagi 32 ya maka hasilnya apa 32 32 per x arkus sin 3x per 8 arkus sin 3x per 8 3x per 8 tambah ini x per 2 ya atau setengah x x bagi 2 setengah x setengah x akar 64 kurang 9 x kawadrat x kawadrat ini ini sudah hasilnya dalam fungsi al ajabar ajabar ya nah terhadap ini barulah kita salin soal tadi yang ada haga batasnya nah soalnya tadi ini yang atas soalnya adalah akar integral 0 83 akar dari 64 kurang 9 x kawadrat ya kita salin ya kita salin yang berikutnya jadi integral 0 sampai 8 per 3 ini agar batasnya akar dari 64 dikurang 9 x kawadrat kali dx hasilnya nah yang tadi itu hasilnya mana hasilnya ini hasilnya ini kan kita tidak integral ini yang tampal agar batas hasilnya ini berapa 32 per 3 ya 32 per 3 arkus sin 3 x per 8 terus ini tambah setengah x ya tambah setengah x kali akar 64 kurang 9 x kawadrat agar batasnya ini agar batasnya atas bawah 0 batas di atas 8 per 3 8 per 3 ini kita masukkan nih kita masukkan yang batas atas dulu x nya kita ganti ya 32 per 3 kali arkus sin ini artinya 3 per 8 kali x x nya kita ganti x nya 8 per 3 8 per 3 ini tiga coretnya ini kan 1 jadi enak tambah ditembah setengah kali x nya 8 per 3 8 per 3 akar 64 kurang 9 kali 8 per 3 8 per 3 pangkat 2 ini kita kasih kurung kerawal rumah soni nih 32 per 3 arkus sin ini apa sin 3 per 8 3 per 8 kali x nya 0 0 keluar ini dikurung ini tambah setengah x nya 0 kali akar 64 kurang 9 kali 0 pangkat 2 gitu ya anak tau ini ini kali 0 habis enak setengah kali 0 kali ini maksudnya 0 nilainya oke jadi aslinya 32 per 3 arkus sin 1 itu enak 3 yang coret 8 coret kan 1 enak tambah ini coret lagi nih dibagi 2 1 nih 4 jadi tinggal apa nih 4 per 3 akar 64 dikurang 9 kali berapa nih 8 coret 64 per 9 gitu sebenarnya coret enak tinggal 64 0 boleh ini tinggal 32 per 3 arkus sin 38 kali 0 0 tambah ini 0 enak ini kan 0 semua aku sin 0 berapa 0 0 juga sin 0 kita belajar kan sin 0 0 0 adalah arkus sin 0 sudut pusat 0 ini adalah sudut pusat dari sudut pusat dari sinus yang agaknya 0 jadi aku sin 0 0 berarti ini habis juga nih hilang tinggal depannya aja nih hasilnya berapa nih 32 per 3 aku sin 1 berapa anda tahu sin berapa sama dengan 1 halo sin berapa sama dengan 1 sin 90 derajat enggak ya pak sin 90 derajat 1 90 derajat itu berapa radian pi per 2 kan 90 derajat itu adalah pi per 2 radian berarti sudut pi per 2 sudut pi per 2 radian adalah sudut pusat atau arkus dari sinus yang agaknya 1 berarti arkus sin 1 berapa ini sama dengan pi per 2 betul ya ini sama dengan pi per 2 tambah 4 per 3 kali akar 64 kurang disini 6 4 64 kurang 64 0 halo 64 kurang 64 0 ini hilang lagi maka hasil akhirnya apa ya tinggal ini ini coret ini 2 bagi 2 1 bagi 2 16 hasilnya apa 16 kali pi pembilangnya per penyebutnya 3 jadi hasilnya 16 pi per 3 sampai sini jelas hello cukup jelas atau masih bingung harus diulang-ulang ya harus diulang-ulang ini kan bahannya sudah lama saya kirim ke Anda halo betul Pak betul Pak videonya juga ada kan yang tahun yang lalu punya saya kirim ke Anda juga yang sudah pakai ini pakai wakom ini wakom yang lama saya tidak tahu wakom barunya mogok tadi awal bisa tiba-tiba tidak bisa lagi oke ada pertanyaan di sini kalau tidak ada saya lanjutkan halo ada pertanyaan di sini banyak lumayan-lumayan banyak ya lumayan-lumayan panjang-panjang kalau masalah Pak saya tertanya Pak ya di sini kan menggunakan teta Pak tapi kalau di soal itu menggunakan alfa itu ada perbedaan sama aja itu sudut jadi saya jangan terlalu fanatik dengan alfa atau teta saya tuh bebas mau alfa beta gamma teta delta itu kan trigonometri esay yang presa saya kok tidak masalah kecuali quiz quiz di luar saya ya itu by system baik Pak terima kasih Pak baik saya masuk dengan 1C 1C jadi 1A 1B sudah selesai 1C adalah integrator tentu 0 sampai pi per 2 pi per 2 radian dari cos x per 4 ditambah sin x sin kora x dx nah ini kalau Anda bingung Anda pakai misal aja misalnya sin x x itu sama dengan apa u boleh Anda bisa bikin disini misalkan ya ini soalnya kan ini ya misalkan u sama dengan u sama dengan apa u sama dengan sin x ya misalkan ini sin kora kan kalau cos x dx ini kan dikali ini mungkin jadi du oke tunan u tada x apa tunan u tada x du berde x hasilnya apa tunan u tada x du berde x tunan sin apa halo tunan sin sama dengan aku tidak ingat nih tunan sin apa cos cos terus tunan cos min sin hati-hati ya tunan sin cos tunan cos min sin ya hati-hati ya dan ini kali silam maka du sama dengan apa cos minus x dx coba Anda lihat disini cos x dx ada disini disini ada cos x dx ada gak berarti cos dx ini sama dengan d du jadi bentuk ini jadi bentuk ini kalau Anda gak pakai agar batas ya disini cos x dx digabung ini cos x kali dx per ya ini kali dx per 4 ditambah sin kuadra x atau sin x pangkat 2 sama kan sin kuadra x sin x pangkat 2 sama dengan nah ini ganti cos x dx apa cos x dx adalah du ber 4 ditambah sin x tadi misalkan apa u kan sin x adalah u kalau sin x pangkat 2 berarti ini apa ini sin x pangkat 2 artinya u kuadrat halo sampai sini jelas halo nah kita punya rumus kan integral du per a kuadrat ditambah u kuadrat sama dengan apa apa lagi rumus ini integral du per a kuadrat tambah u kuadrat adalah seper a arkus tangan dari u per a tambah c tak tentunya rumus yang integral du per a kuadrat tambah u kuadrat adalah seper a arkus tangan u per a tambah di kurung ini boleh tambah c nah berarti 4 ini diuraikan menjadi apa 4 ini berapa kuadrat 2 kuadrat ditambah u kuadrat ini yang a nya berarti a nya 2 ya enak a kuadrat du per a kuadrat tambah u kuadrat nah a nya 2 rumusnya apa tadi seper a berarti seper a a nya 2 arkus ikut ini arkus tangan dari u per a a nya 2 ya kan a nya 2 ya kan tambah c nya kita tidak buat karena ini mau jadi integrator tentu sampai sini jelas gak sampai sini halo jelas pak jelas pak oke jelas ya u nya kita masukin lagi jadi setengah arkus tangan u itu apa tadi u itu adalah sin x adalah sin x kita gak ya asalnya ini kan baru kita salin ini jadi ya baru kita masukkan jadi integral 0 pi per 2 dari cos x kali x boleh tulis begini boleh per 4 ditambah sin kuadrat x itu nilainya ini kan setengah arkus tangan dari sin x per 2 x per 2 agak batas ini agak batas ini 0 pi per 2 sampai pi per 2 ratian masukkan lah ini kita masukkan jadi setengah ya setengah kali arkus tangan dari sin sin pi per 2 pi per 2 per 2 dikurang setengah arkus sin sin 0 ini kan sin kan x yang terganti oh tangannya ini tangan sorry salah arkus tangan pak iya iya sorry sorry ini tangan ini arkus tangan dari ya arkus tangan dari x nya kita ganti 0 per 2 ya gitu kan ya pak nah oke setengah kali arkus tangan dari sin pi per 2 itu kan 90 derajat sin 90 derajat berapa 1 ya nak kurang setengah kali arkus arkus dari tangan sin 0 0 ya sin 0 ini kan 0 0 bagi 2 berapa 0 kan 0 arkus tangan 0 0 karena tangan tangan 0 0 sehingga 0 sama dengan sudutnya 0 0 adalah arkus tangan dari yang harganya sudut pusat yang dari tangan yang harganya 0 ini hilang ya hati hilang ini ini adalah jawabannya setengah kali arkus tangan dari setengah oke oke terus sampai sini pak jelas jadi 1 abc selesai kita lanjutkan tambahan itu nanti dia ya saya yang utama dulu 2a oke 2a langsung ya siap ini saya set dulu ya nanti hilang ya kalau saya tidak set ilang nih oke kita lanjutkan ke 2a 2a ya 2a integral t kali second kuadrat dari 3t dt nah kalau anda lihat bentuk integral ini integral apa ini halo ini adalah integral integral parsial ya betul mengapa integral parsial karena yang belakangnya ini ya yang belakangnya ini bisa menjadi turunan dari apa yang penting sudutnya sama dulu ya ini begini modelnya nih ya enak atau jangan itu dulu ya oke jadi ini integral t kali second kuadrat 3t nah namanya sama dulu nih dt ini 3t 3t sini harus d3t berapa second kuadrat u du second kuadrat u du nah du nya ini berapa d3t turunan 3t berapa 3 kali 1dt 3dt betul tak halo 3 kali dt nah namanya sudah sama sekarang ya second kuadrat u du u nya 3t 3t turunkan 3 kali 1dt ya t turunannya 1dt yang sama nih dt nya ini belakangnya sama jadi kelipatan 3 supaya 3 menjadi 1 di depannya dikali berapa 1 per 3 betul tak halo oke jadi sama dengan 1 per 3 t kali nah ini t kali second kuadrat second kuadrat 3t kita mau pakai dikurung yang boleh sudutnya d dari 3t second kuadrat u du turunan dari apa halo second kuadrat u du turunan dari apa turunan tangan apa turunan tangan halo differential differential tangan pak tangan turunan-tangan turunannya apa second kuadrat u kali u aksen jadi ini adalah turunan dari tangan u ya turunan dari tangan u tangan tangan u kan second kuadrat u kali du du itu u aksen u aksen itu differential dari u jelas ya nah ini yang parsialnya u d v paham gak habis ini dulu halo yang lain ada yang bertanya dulu sebelum lanjutkan mungkin kalau waktu tidak cukup tidak apa-apa saya akan tambah jumlah ini ya mungkin halo oke kalau sudah sepertiga kali nah ini integral udv rumusnya parsial u kali v u kurang integral v kali d u ya rumusnya lah supaya gak salah ya u nya berapa u nya t t t tangan dari t dikurang integral v nya tangan dari 3t d dari u u nya t kan gitu kan halo ya pak betul pak oke nah ternyata sudutnya ini gak sama ini tangan u dt harusnya tangan u du nah saman dulu ya sepertiga kali t kali tangan 3t kalau mau pakai kurung boleh gak pakai kurung juga boleh oke oke ya min nah ini seperti tiga kita pecah nih tangan itu simperkos gak simperkos dari 3t sudutnya 3t nah dt kita jadikan d ya betul sengaja tapi sengaja harus disamakan ini turnannya berapa 3 kali 3dt dt betul turnan t kan 1dt turnan t kan 1dt 3 kali 1dt kan 3dt yang ada sini dt ini kan sama dengan dt enak berarti dia jadi kelipatan 3 supaya 3 menjadi 1 dikali per 3 nah ini kalau mau dikaliin boleh ini aslinya dikaliinnya sepertiga kali t tangan dari 3t dikurang sepertiga kali sepertiga sepertiga integral kemudian sin u d u sin u d u turunan dari apa sin u d u atau sin ini turunan dari apa min cos ya cos min cos 3t ya min cos dari 3t karena turunan cos min sin u kali u a sen min sin u kali d u u a sen itu d u per cos 3t nah min ini boleh keluar min ini boleh keluar jadi aslinya sepertiga t kali tangan 3t plus min kali min plus seper sembilan tinggal lah d cos 3t min ini udah keluar min kali min per cos 3t nah ini sama dengan 1 per 3t kali tangan dari 3t tambah 1 per 9 integral d u per u adalah len agama u cos 3t eh cos 3t cos 3t plus ini gak ada agama batas hati ini tak tentu tambah c udah selesai maksudnya integral d u per u ingat ini integral d u per u adalah len len dari agama utara u tambah c ini rumusnya ya karena integral tak tentu ya pak tak tentu betul sampai sini ada pertanyaan kalau diminta integral tentu berarti gak usah pakai tentu nanti dia masukkan agama batas ya agama batas d c nya berapa masukkan disini disini diganti agama batas atas dulu kasih kurung kerawal c nya tambah c hilang ya dikurangi masukkan agama batas bawahnya lagi dalam kurung kerawal ya baik tapi sini ada pertanyaan lagi yang minus cos 3t per cos 3t itu pak ulangin lagi pak gimana pak kalau anda ngerti caranya begini bisa kasih lihat jalannya ini dimisalkan begini ya dimisalkan mana tadi ini ya mana tadi ini ini jadi min cos nih ya ini misalkan dv dv sama dengan sin 3t d3t itu ini yang masuk anda kan enak integralkan ya integralkan kiri kanan integral dv v integralkan sin u dv apa integralkan sin u dv adalah min cos u u nya itu 3t yang penting sama nih sin u dv harus sama jangan sin u dv gak boleh ya sin 3t d3t sin u dv min cos u karena tunan cos adalah min sin jadi min kali min plus min sin kali u aksen ya min sin min kali min plus cocok gak halo maka sinnya min cos u u nya 3t paham gak pasnya integralkan sin u dv adalah min cos u nama c nya ada yang ditulis ya ada yang ditulis oke sampai sini ada pertanyaan lagi kalau sudah kita masuk dengan 2b nah ini sudah mulai integralkan pecah bagian ya oke ini saya save dulu ya dalam pdf supaya anda ada apa yboardnya bisa itu ini sudah halaman ke halaman baik kita teruskan lagi yang 2b itu integral dari apa 5x plus 1 per 2x kwadrat tambah 5x min 3 dx dx nya di atas boleh ini kasih kurung yang sama ya nah ini sama dengan 5x plus 1 kurung kali dx boleh per nah ini kita faktorkan berapa nih kita cari di SMP saya bingung dulu di langsung ini 2x itu ya halo di SMP SMP ini 2x jadi bagaimana sebenarnya sesuatu yang ini sepasti ya jumlah dan asik kali berapa nih jumlah itu ini plus 5 jadi titik-titik tambah titik-titik sama dengan plus 5 hasil kali adalah ujung kali ujung 2x min 3 berapa min 6 ini pilihan di SMP bisa ingat ya di SMP benar gak saya gak tau anda diajak ini x 2x atau ini 2x ini x bagaimana angkanya masuk udah jadi bingung kan datang dari mana cara yang mudah adalah kofisien X nya adalah plus 5 itu adalah jumlah hasil kalinya adalah ujung kali ujung 2x min 3 adalah min 6 sekarang uraikan min 6 ini berapa kali berapa yang jumlahnya plus 5 halo 6 min 1 pak berapa 6 plus 6 sama min 1 6 kali min 1 kalau kali min nya terserah bisa kan tapi disini jumlahnya yang gak boleh jumlahnya betul gak 6 tambah min 1 6 tambah min 1 6 kurang 1 5 cocok cocok kalau cocok pacok pasti cocok ya nah berarti ini cara uraiannya gimana cara uraiannya 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan anda bikin kurung-kurung per coba lihat di depannya apa nih 2x kuadrat berarti ini 2x 2x per 2 kalau ini 7x kuadrat 7x 7x per 7 jelas halo kalau di SMP anda diajar bagaimana apakah seperti ini enggak enggak seperti ini pak ini baru ini lebih cepat oke seperti itu ada 2 jalan oke jadi jalan cepatnya gini kalau ini 2x kuadrat ini 2x 2x per 2 kalau 7x kuadrat 7x angka sama semua kemudian yang ini asli uraiannya tadi diisi sini diisi disini apa tadi tambah 6 dan min 1 atau uraiannya kan 6 dan min 1 6 ini tambah 6 ini min 1 oke sekarang anda lihat yang habis dibagi 2 mana 2x plus 6 atau 2x min 1 yang habis dibagi 6 apa 2x plus 6 6 habis dibagi 2 udah kali 2x min 1 sehingga hasilnya apa ini bagi 2 yang habis 2 cuma 1 kali ya plus 3 ini enggak usah dibagi jadi ini hasilnya 2x bagi 2 x tambah 6 bagi 2 3 betul enggak x tambah 3 2x min 1 berarti itu hanya salah satunya saja tidak bisa dua-duanya dibagi 2 misal ada satu persamaan enggak boleh dong bawahnya cuma 2 kecuali 6 kalau 6 2 kali 3 1 bagi 2 1 bagi 3 itu boleh jadi hanya cari salah satu yang habis dibagi dibagi 2 betul kalau 3 yang habis dibagi 3 kalau 6 diuraikan 6 itu 2 kali 3 1 habis bagi 2 yang 1 lagi habis dibagi 3 nah ini baru kita salin nih x plus 3 ini dia nih sampai sini jelas sebetulnya cara lama ini yang cara ini yang cara terakhir ini saya dulu enggak dapat begini kalau cara saya begini ya sorry yang cara yang ini adalah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 nah kita masuknya saja yaitu apa 2x kuadrat kan ini teurai apa tambah 6 kali x dua-duanya kan ada x nih kan jumlah berarti ini 6x kurang x yang jumlah 5x betul enggak halo halo pak ini jaman saya dulu ya SMP saya tahun 1970 ya berarti ini diuraikan ini 6x ditambah min 1x kan gitu kan 6x ditambah min 1x 6x kurang x 5x enggak 5x oke nah kurung 2-2 kurung 2-2 berapa 2x kuadrat tambah 6x ini 2 ini kalau kita keluarkan minnya menjadi x tambah 3 enggak min x min 3 dikeluarkan minnya x tambah 3 enggak coba dikaliin min kali x min x min kali plus 3 min 3 yang ini 2 ini bisa keluar enggak 2 ya eh 2x keluarkan 2x x tambah x plus 3 apa yang sama sini yang sama sini adalah x plus 3 dikeluarkan maka ini tinggal 2x ini tinggal apa min 1 kan ini dikeluarkan x plus 3 nya tinggal 2 2x disini keluarkan x plus 3 nya tinggal min 1 enggak 3 min 1 enggak 1 pak sama enggak sama ini sama ini jaman saya belajar begini sekarang jaman tahun berapa ini udah mulai pas kaget ini tapi dia langsung aja ini x 2x gimana-mana pokoknya udah jadi begini karena saya bingung ini datang dari mana ini dipelajari oh caranya begini penting pas pembuktiannya benar pak iya sih benar tapi datang dari mana ini kan lebih pasti menggunakan ini iya kan oke baik kalau sudah baru kita mau uraikan ini ini nama integral pecah bagian atau bilangan rasional ya rasional itu ya bilangan rasional integral dan dx ini dihilangkan jadi 5x plus 1 per x plus 3 kali 2x minus 1 sama dengan penyebutnya ada 2 ya 1 yang e plus 3 yang 1 2x minus 1 ya oke kita tanya penyebutnya x pangkat berapa penyebutnya x pangkat 1 maka pembilangnya adalah x pangkat 0 harus ini x pangkat 0 ya harusnya jadi kalau ada x plus 3 ya sini x pangkat 0 kalau ini x kuadrat ini sekian x tambah bilangan jadi ada komisien A tapi x pangkat 0 nilainya berapa x pangkat 0 nilainya berapa x pangkat 0 nilainya 1 1 ya 1 ya berarti tinggal A saja kan gitu kan ini ini x pangkat 1 di atas x pangkat 0 kalau misalnya B ya kan AB berarti ini A kali x pangkat 0 tambah B kali x pangkat 0 jelas ya jelas maksudnya kalau ini misalnya x kuadrat tambah 1 ini gak bisa dihuraikan sekian x tambah bilangan sekian x tambah bilangan ini kan x kuadrat nih ini x pangkat 2 sekian x tambah bilangan kan kalau ini x pangkat 2 ini FK 1 sekian x A x tambah B boleh gak yang lain angka A angka hurufnya terserah nah setelah dapat ini apa yang dilakukan sebetulnya ada 3 cara penyelesaian ini ya ada 3 cara pertama cara identitas kedua haganofungsi ketiga jalan tol jalan lintas nah kita gunakan cara pertama dulu cara pertamanya bagaimana samakan penyebutnya atau boleh ya samakan penyebutnya atau ini dikali KPK nya KPK nya berapa sini ya penyebutnya sendiri ya penyebutnya sini adalah x plus 3 kali 2 x minus 1 ini disebut kelipatan persekutuan kecil bukan komisi pemberat pemberatas korupsi ya keputusan singkatnya sama KPK juga kan zaman saya namanya KPT nih kelipatan persekutuan terkecil kalau ini kelipatan persekutuan kecil ya oke dikali pecahan ini kali ini berapa kalau Anda belum ngerti juga ya bikin nih 5 x plus 1 semua dikali KPK coba x plus 3 kali 2 x minus 1 dikali KPK KPK nya x plus 3 kali 2 x minus 1 sama dengan A per x plus 3 kali KPK nya x plus 3 kali 2 x minus 1 kalau belum ngerti ya tambah B per 2 x minus 1 kali KPK nya x plus 3 kali 2 x minus 1 apa yang terjadi ini ini coret ini coret betul gak ini F plus 3 coret ini 2 x minus 1 nya coret betul gak apa yang tinggal sini ini tinggal pembilang saja 5 x plus 1 ini A kali A kali apa 2 x minus 1 ini jalan sebenarnya gini ya B kali berapa X plus 3 sebetulnya ini kali silang anda lihat nih lebih cepat A kali ini A kali 2 minus 1 tambah B kali F plus 3 betul gak kalau itu jalan cepat nyikirnya tapi kalau jalan sebenarnya seperti ini nanti dalam ujian gak usah pakai gini ini kali KPK penyembuhannya hilang tinggal ini kan ini kali KPK coret F plus 3 nya tinggal A kali 2 minus 1 ini kali KPK coret 2 minus 1 nya tinggal B kali F plus 3 atau kali silang A kali 2 F plus 1 tambah B kali F plus 3 sudah jelas halo sudah jelas 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 gak apa sini bingung bingung ya halo mahasiswa habis ini jelas gak nih lumayan pak nah dari sini ya dari sini kita bisa namanya cara pertama ini namanya cara identitas cara identitas itu menyamakan ya kita kalikan nih berarti 5 X plus 1 sama dengan kita kalikan nih 2 A kali 2 X 2 A X A kali min 1 min A B kali X B X B kali 3 3 B kemudian 5 X plus 1 ini ya ini plus nih sama dengan yang ada X dengan X kita gabung jadi apa 2 A X tambah B X keluarkan X nya 2 A tambah B kurung kali X sama gak 2 A X keluarkan X 2 A B X keluarkan X plus B betul gak kalau nah tambah bilangan bilangan itu adalah sini min A ditambah 3 B nah baru kita lihat identitasnya apa koefisien ya koefisien X sebelah kiri berapa koefisien X berapa 5 belah kanan apa 2 A tambah B bilangan ya kalau ada X kuara X kuara bilangan sebelah kiri berapa bilangan sebelah kiri 1 sebelah kanan apa ini min A tambah 3 B halo sampai sini jelas halo nah dari sini kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan ini yang Anda belajar di ajabar linear namanya sistem persamaan linear ya atau di SMP namanya 2 persamaan dengan 2 variable ya enggak nah ini caranya gimana ya kita mau hilangkan apa nih misalnya mau hilangkan A ini kali 1 ini kali kali 2 coba kali 1 berapa 2 kali ini kali 1 tetap 5 sama dengan 2 A tambah B terus ini kali 2 berapa 2 sama dengan min 2 A tambah 2 kali 3 B 6 B 2 A supaya hilang dengan min 2 A diapakan ditambah atau dikurang 2 A dengan min 2 A supaya 0 supaya 0 ditambah atau dikurang halo oh dikurang 2 dikurang min 2 di 2 tambah 2 4 2 A tambah min 2 A tambah kan ditambah ya dijumlakan dijumlakan jadi 0 jadi 5 tambah 2 7 sama dengan B tambah 1 B tambah 6 B berapa 7 B berarti B berapa B sama dengan 7 bagi 7 1 itu enggak wih oke B dapatnya 1 enggak 7 bagi 7 enggak 7 sama dengan 7 B 7 B adalah 7 berapa B 7 bagi 7 1 enggak halo nah secara dapat ini masukkan salah satu persamaan ini yang ada apa persamaan pertama atau kedua untuk mendapatkan nilai A misalnya kita ambil yang mana ini samaan kedua apa 1 sama dengan min A tambah 3 B 1 sama dengan min A tambah 3 B 1 sama dengan min A tambah 3 B B nilainya sama dengan 1 enggak sama dengan 1 jadi 1 sama dengan min A tambah 3 kali 1 min A ini boleh pindah kan min A pindah ke kiri jadi plus A 3 kali 1 berapa 3 1 dipindahkan ke kanan min 1 berarti A sama dengan 2 nah sampai sini dapatlah nilai A2 B1 jelasan sampai sini halo jelas Pak yang lain jelas Pak ini cara identitas oke kita salin lagi ini ya ini kita salin ini saya ajarkan Haga nol fungsi ada cara kedua ya kita salin ini oke ke sini sekarang cara kedua adalah Haga nol fungsi nol 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 fungsi nol function zero zero function apa tadi itu 5x plus 1 ya itu ya 5x plus 1 tadi ya ini diuraikan jadi X plus 3 kali 2x minus 1 2 dan 1 betul ya ini sama dengan dari A per X plus 3 tambah B per 2x minus 1 ini juga sama caranya dikali dengan sorry dikali dengan KPK KPK yaitu X plus 3 sama jalannya 2x minus 1 ini adalah KPK ini tak langsung ya pembilang pecahan ini kali KPK coret penyebutnya bisa enggak dengan KPK coret ini coret ini coret tinggalah pembilang saja ya oke terus ini ini kalau mau cepat kali silang aja 3 silang apa nih A kali 2x minus 1 tambah B kali E plus 3 sebetul maksudnya ini kali ini coret E plus 3 nya tinggal E plus 3 coret tinggal A kali 2 minus 1 cocok kan ini kalau kali ini coret 2 E minus 1 nya berarti B kali E plus 3 cocok kan nah Haganow fungsi itu ini penyebutnya ini A per ini penyebut ini diambil sama dengan 0 E plus 3 sama dengan 0 berarti X berapa kalau E plus 3 sama dengan 0 Haganow fungsi min 3 min 3 betul min 3 min 3 kita masukkan min 3 X sama dengan min 3 kita masukkan 5 kali min 3 tambah 1 adalah A kali 2 kali min 3 kurang 1 tambah B kali min 3 tambah 3 min 3 tambah 3 kan 0 berarti 0 ini berarti 5 kali min 3 min 15 tambah 1 A kali min 6 min 1 tambah 0 betul enggak ini berapa min 14 ini dijumlakan berapa ini min 6 min 1 min 7 kali A berapa A A adalah min 14 per min 7 hasilnya berapa betul A nya 2 kita lihat A nya tadi benar A nya 2 di sebelah A nya tadi ini benar A nya 2 benar kan nah ini lagi penyebutnya sama dengan 0 2X kurang 1 sama dengan 0 berarti 2X sama dengan apa 1 berapa X 1 bagi 2 berapa setengah kan halo 2X kurang 1 0 2X sama dengan 1 berapa X 1 bagi 2 setengah masukkan X sama dengan setengah ke yang ini ke yang ini yang saya kotakkan masukkan 5 kali setengah tambah 1 sama dengan A kali 2 kali setengah itu kurang 1 2 kali setengah kurang 1 tambah B kali setengah tambah 3 nah 5 kali setengah berapa 2 setengah tambah 1 A kali 2 kali setengah 1 kurang 1 tambah B kali ini 3 setengah 1 kurang 1 0 ini abis gak nih 1 kurang 1 0 0 nilainya ini dijumlahkan berapa 2 setengah tambah 1 3 setengah sama dengan 3 setengah B berapa B B adalah 3 setengah bagi 3 setengah 3 setengah bagi 3 setengah adalah 1 benar A nya 1 kita cek benar A nya 1 B nya 1 benar gak ini B ya benar gak B yang 1 tadi B nya adalah 7 bagi 7 tadi kan 1 sudah paham cara kedua sekarang cara ketiga bagaimana cara ketiga kayaknya waktu gak cukup gak apa-apa anak Jumat ini bisa gak Jumat ini kita isi untuk kuria tambahan video video conference halo saya sih bisa ada yang gak bisa bisa tapi jamnya maju ya jamnya jam 5 lewat 20 sampai jam 7 malam karena saya minta tolong ke Ibu Katika Sari gak enak juga kemalaman beliau itu kan ini sudah di luar jam kerja beliau ya karena saya gak bisa asas sendiri gitu ya oke oh sorry nah ini cara kedua sekarang cara ketiga ini jalan tol ini boleh Anda pakai di ujian cara ketiga adalah jalan lintas alias tol oke yaitu 5X plus 1 per 2 apa apa tadi X plus 3 kali 2X minus 1 ya sama dengan A per X plus 3 tambah B per 2X minus 1 nah sampai sini caranya adalah kalau mencari A anggap B nya 0 kalau 0 bagi ini tutup B ini tutup ya tinggal berarti Anda salin ini 5X plus 1 per X plus 3 kali 2X minus 1 sama dengan A per X plus 3 ada yang sama kiri kanan halo ini B nya anggap 0 ya 0 bagi ini 0 ada yang sama nah yang sama itu adalah Hageno fungsi ini sebenarnya duplikat cara kedua Hageno fungsinya berarti yang yang kita coret enggak halo yang kita coret berapa Hageno fungsi ini X plus 3 sama dengan 0 berarti X berapa X adalah min 3 masukin sudah ganti jadi apa 5 kali min 3 plus 1 per ini yang tinggal 2X 2 kali min 3 kurang 1 sama dengan A ini kan udah coret nih A tinggal kan berapa berarti A berapa jadi A sama dengan 5 kali min 3 min 15 plus 1 per 2 kali min 3 min 6 min 1 berarti A sama dengan min 14 per min 7 berarti A sama dengan 2 langsung dapat nah itu mencari B kalau B kita cari asal ini sama-sama pangkat 1 A nya anggap 0 ini 0 hilang sudah salin ya 5X plus 1 per E plus 3 kali 2X min 1 sama dengan kita cari B berarti A nya kita anggap 0 0 bagi E plus 3 0 tinggal B per 2M1 yang kita coret penyebutnya mana 2M1 nah ini agana fungsinya berapa 2X kurang 1 sama dengan 0 penyebut sama dengan 0 2X sama dengan 1 X berapa 1 per 2 1 bagi 2 setengah kan kita masukkan sini 5 kali setengah kurang tambah 1 per tinggal E plus 3 setengah tambah 3 sama dengan B berapa B B adalah 5 kali setengah 2 setengah plus 1 per 3 setengah maka B adalah 3 setengah dibagi 3 setengah berarti B berapa 1 3-3 sama nggak saya tanya mana halo mana jalan yang paling cepat mana jalan yang paling cepat jalan tol jelas jalan tol sebetulnya jalan lintas atau tol ini adalah cara duplikat dari cara kedua agar no fungsi sebetulnya ini kan agar no fungsi penyebutnya sama dengan 0 yang kita coret sama dengan 0 itu agar no fungsi jelas ya ini dalam ujian boleh pakai begini oke nah baru kita salin soalnya yang tadi yang awalnya yang tadi yang kita hilangkan integral dan dx nya itu apa 5x plus 1 per apa tadi x plus 3 kali 2x minus 1 ini sama dengan nah disini A per x plus 3 tambah B per 2x minus 1 nah ini anda salin yang dari ini ya tadi yang yang ini ini ya semua yang sama yang tadi juga anda cari ini ini yang juga sama salin kemudian diberi integral kali dx tengah-tengah atau burung dx boleh integral kali dx integral kali dx istilahnya diberi bajunya ya diberi bajunya integral dx integral dx oke A nya kita ganti A nya berapa tadi halo A nya 2 B nya 1 ya A nya 2 di 2 dx per x plus 3 sorry x plus 3 tambah B nya berapa tadi 1 ya per 2x minus 1 benar gitu ya halo halo oke nah ini 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 2 nya boleh keluar ya 2 nya boleh keluar tinggal apa d dari u d dari penyebut per penyebut d dari penyebut penyebutnya dx plus 3 sengaja d u per u sengaja nih d u per u d dari penyebut penyebut ini berapa turunannya 3 turunan 0 x turunannya 1 dx 1 dx 1 dx 1 dx x turunannya 1 dx ini dx sama ya 2 nya sudah keluar ini juga ini 1 kali tadi ya ini 1 nih ini juga d dari 2x dari penyebut per penyebut berapa nih turunan ini berapa min 1 turunannya 0 2 turunannya 2x turunannya 2 kali 1 dx 2 dx gak 2 kali 1 dx x turunannya 1 1 dx yang ada sini dx aja terjadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 kali setengah terjelas karena setengah kali 2 dx 1 dx jelas sampai sini halo ini ngerti gak nih ngerti pak ada yang gak ngerti halo jelas oke anda tahu integral du tadi sama ya integral du per u adalah lan agama u tambah c tak tentu ya nah ini integral du per u nih lan agama u f plus 3 tambah setengah kali integral du per u lan integral du per u lan agama u nya 2m min 1 terakhir kenal tak tentu tambah c udah sampai sini kalau esai bebas kalau pilihan ganda kacau anda sampai sama jadi enak esai jalannya dihargai oke sampai sini jelas untuk 2b ini jelas pak jelas sekarang masuk ke 2c nah sebelum masuk 2c saya terangkan dulu konsep dari tadi ya jadi tadi itu kalau penyebutnya penyebutnya x maka x pangkat 2 sini apa sekian x tambah bilangan sekian x tambah bilangan ini yang single bagaimana kalau dia u sini misalnya u ya u kuadrat berapa sini kalau u kuadrat sini sekian u ya sekian u tambah bilangan itu enak halo ini sama juga ini kalau kita bagi berapa nih kalau bentuk gini ada penyebutnya pangkat 2 kita bagi nih ax dibagi x kuadrat ditambah b per x kuadrat ini bisa dicoret tinggal pak a per x ditambah b per x kuadrat jadi kalau ada penyebutnya pangkat 2 maka pertama x pangkat 1 tambah sekian x pangkat 2 ya kalau ini x ini x kuadrat kalau 3 tambah disini ada lagi x pangkat 3 ini sama juga nih ini adalah au per u kuadrat ditambah b per u kuadrat ini corek u yang satu kan maka ini adalah a per u tambah b per u kuadrat oke kalau ada pangkat 2 contohnya misalnya kalau sini x min 5 pangkat 2 ini ada titik-titik di atasnya ini menjadi apa ada 2 pertama x min 5 pangkat 1 yang kedua x min 5 pangkat 2 kalau pangkat 3 kalau ini saya ubah ini pangkat 3 x min 5 pangkat 3 x min 5 pangkat 3 selalu kita tanya yang pangkat 1 kalau ini x pangkat 1 di atasnya apa seperti tadi kalau ini penyebutnya x pangkat 1 di atasnya x pangkat 0 betul nggak berarti kursinya a kali x pangkat 0 x pangkat 0 1 kan tidak ditulis ya nggak 1 a kali x pangkat 0 x pangkat 0 nggak ditulis kan karena a x pangkat 0 nilainya 1 jadi kalau ini x min 5 1 ini x pangkat 0 gitu harusnya tapi kayak x pangkat 0 1 ya ingat sekali ini bilangan a berikutnya bilangan a, b, c hati-hati nanti Anda belajar ke kursus 2 ya ini hati-hati ini saya tunjuk Anda kalau di kursus 2 ada nanti x kawadrat ditambah 1 pangkat 3 apa yang terjadi di atasnya kita tidak tulis ini berarti sama jalannya tadi nggak yaitu x kawadrat plus 1 pangkat 3 ini adalah x kawadrat plus 1 pangkat 1 x kawadrat plus 1 pangkat 2 x kawadrat plus 1 pangkat 3 selalu ditanya di pangkat 1 di sini x kawadrat apa yang terjadi sekian x tambah bilangan itu nggak kalau ini x kawadrat plus 1 kan ini sekian x tambah bilangan nggak halo ya pak sekali yang pakai 1 sekali sekian x tambah bilangan ini sekian x tambah bilangan sekian x tambah bilangan urutannya a, b, c, d e, f jelas ya ini ini teoritisnya yang perlu tahu ya untuk yang rangkap 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 2 rangkap 3 rangkap berapa aja oke oke ya oh sekarang jam belum ya lewat sedikit nggak apa-apa ya halo oke kita teruskan ya kalau bisa selesai lebih baik nah jadi kita masuk ke soalnya 2c 2c integral dari 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 per x kuadrat wah ini yang baru saya ngomong tadi keluar dia itu nggak sama tadi nih x kuadrat 1-2 berapa nah itu yang tadi hilang ini ada dx kali dx ini ada kali dx sama dengan di rengan tengah atau ini kurung dx nah kita hilangkan integral dx tinggal 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2 nah ini yang tadi saya jelaskan kalau ini x kuadrat plus 1-2 ini dipecah menjadi 2 pecahan ya kan yang pertama adalah x kuadrat plus 1 pangkat 1 x kuadrat plus 1 pangkat 2 kalau pangkat 3 tambah lagi tambah penyebutnya x kuadrat plus 1 pangkat 3 seperti tadi ya nah kita tanya yang di pangkat 1-nya eh sorry di pangkat 1-nya nih x kuadrat plus 1 pangkat 1 pangkat 1 yang kurungnya ya ini adalah x pangkat 2 sini apa sekian x tambah belangan sekian x tambah belangan sekali sekian x tambah belangan ini juga sekian x tambah belangan urutannya abcd jelas sampai sini halo ini yang tadi coba kita lihat yang tadi ini dia terus kan sampai sini kalau pangkat 3 terus ini pangkat 4 sama terus-terus gitu ya oke nah udah nah ini kita pakai kalau model sudah campur-campur gini agak susah akhirnya kita menggunakan Haganov cara identitas aja kita gunakan cara identitas ya cara identitas ini dikali dengan KPK KPK adalah penyebutnya pangkat 2 penyebut penyebutnya ini adalah x kuadrat plus 1 pangkat 2 kalau ini dikali dengan ini sore ini kan penyebut ini dengan KPK ini KPK nya kelipatan persekutuan kecil tinggal lah pembilang saja 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan nah ini ini ada pangkat 1 dikali ini tinggal apa halo ini ngerti gak ini halo ngerti gak ini kalau ngerti oke saya bikin ya jalan panjang aja caranya ini kita salin gitu ya x kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali KPK KPK nya x kuadrat plus 1 pangkat 2 sama dengan ax tambah b per x kuadrat plus 1 dikali KPK x kuadrat plus 1 pangkat 2 tambah cx plus d per x kuadrat plus 1 pangkat 2 kali x kuadrat plus 1 kali KPK ini coret sama-sama pangkat 2 ini pangkat 1 ini pangkat 2 coret 1 tinggal 1 betul gak ini pangkat 2 sama pangkat 2 coret kan gitu kan halo iya pak tinggal tinggal apa tinggal 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 sama dengan apa nih ini dikali tinggal apa nih ax plus b dikali dengan x kuadrat plus 1 tambah cx plus d itu kan nah ini kita kali cari identitas kali satu-satu ya berapa 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan ini takalin ax kali x kuadrat berapa ax pangkat 3 anak ax kali x kuadrat tambah ax kali 1 ax tambah b kali x kuadrat bx kuadrat b kali 1 b tambah cx tambah d nah ini kita kumpulkan nih pangkat 3 sendiri pangkat 3 sendiri ax pangkat 3 sendiri pangkat 2 sendiri juga bx kuadrat nah ini yang pangkat 3 pangkat 1 pangkat 1 nya ada apa ax dan cx ax dan cx kita gabung apa ax tambah cx keluarkan x nya a tambah c kali x coba kali kan a kali x tambah cx itu enggak ax tambah cx nah bilangannya apa b tambah d b tambah d oke sampai sini jelas halo jelas pak ya pak nah ini kita salin 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x 21 nah kita mulai dengan koepisien x pangkat 3 kita tulis ini koepisien x pangkat 3 sebelah kiri berapa sebelah kiri adalah 2 sama dengan ya enggak sebelah kiri koepisiennya 2 sebelah kanan apa a koepisien x pangkat 2 sebelah kiri apa ini artinya tambah x kuadrat 1 1 x kuadrat 1 ini apa ini pangkat 2 ini pangkat 2 ini enggak ada artinya 1 ini berapa b jadi a 2 b 1 langsung kemudian koepisien x sebelah kiri x berapa koepisiennya 5 5 sama dengan ini koepisien x a tambah c a tambah c terakhir bilangan 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 sebelah kiri 1 sebelah kanan apa ini b tambah d ini jelas nih a nya 2 b nya 1 nah ini kita masuk nih 5 adalah a nya berapa a nya 2 kan a nya ganti 2 2 tambah c berapa c 5 kurang 2 sama dengan c 2 pindah ke sana ya 2 pindah ke sana berarti 5 kurang 2 sama dengan c berarti c berapa 5 kurang 2 3 nah ini 1 adalah b tambah d b sama dengan 1 1 sama dengan b nya 1 tambah d 1 coret d berapa gak ada berarti 0 kan itu gak 1 kurang 1 nih halo ini pindah nih 1 kurang 1 sama dengan d berarti d 0 berarti a nya 2 b nya 1 c nya 3 d nya 0 jelas sampai sini halo jelas pak nah kita salin ya abc a berapa b berapa c berapa d berapa d 0 tadi ya c kita lihat a nya 2 b 1 c 3 a 2 b 1 c 3 itu gak ya benar ya a 2 b 1 c 3 d 0 nah kemudian kita salin ini ini kita salin kita sustitusi abcd nya kita salin ya kita salin mana ya tadi 2x pangkat 3 tambah x kwadrat tambah 5x tambah 1 per berapa x kwadrat plus 1 pangkat 2 ya sama dengan sini ax plus b per apa x kwadrat plus 1 pangkat 1 tadi kan tambah sini apa cx tambah d per x kwadrat plus 1 pangkat 2 integralkan ini kali dx tengah-tengah integral ini kurung kali dx ya boleh gitu ya atau di tengah-tengah juga boleh ini kurung ini kali dx ya ini kurung juga boleh sama berarti ini sama dengan apa a nya berapa tadi a nya 2 ya kalau tadi mana ya 2 salah nulis saya ya udah lah harusnya disini saya tulis tadi ya a 2 b 1 c 3 ya jadi a nya 2 b nya 1 gitu ya dx per x kwadrat plus 1 tambah c nya c nya 3 c nya 3 d 0 d 0 0 kurung dx per x kwadrat plus 1 pangkat 2 nah ini sama dengan berapa halo nah ini kita kita pecah dari 2 pecahan berapa nih kalau kita pecah ini kan artinya 2x dx per ya ini pecahan kali nih 2x dx tambah 2 dx ya ini begini pecah begini 2x kali dx penyebut sama ya x kwadrat plus 1 x kwadrat plus 1 2x kali dx 2x dx 1 kali dx x dx gitu ya halo ya ya ini dipecah juga oh ini 0 udah hilang lah gak usah kan 3 nya boleh keluar tinggal apa x dx betul gak 3x dx 3 nya keluar per x kwadrat plus 1 pangkat 2 oke nah ini kalau ini anak anggap nih u nya ingat ya coba integral d dari penyebut per penyebut penyebutnya berapa x kwadrat plus 1 x kwadrat plus 1 coba kita diferensialkan nih turunan du nya berapa x kwadrat turunkan 2x kali dx 1 0 ya betulnya turunan ini kan 2x tambah 0 kali dx betul gak x kwadrat turunkan 2x tambah 1 turunan 0 2x tambah 0 2x kali dx 2x sama gak nih ini 2x sama tetap gak ada di kelepapan jelas gak disini terus ini ini istimewa nih dx per satunya tadi depan tambah x kwadrat ini rumus arkus tangan istimewa nih integral dx per 1 tambah x kwadrat adalah arkus tangan x tambah 3 nah nah ini ini yang penyebutnya naik ke atas jadi apa x kwadrat plus 1 pangkat 2 kali x dx ya ini ini naik ke atas oh pangkat min 2 ya ini pangkat 2 penyebut naik ke atas jadi pangkat min 2 halo oke ini integral du per u apa lem u ini apa tadi istimewa dibalik nih x kwadrat plus 1 1 tambah x kwadrat integral dx per 1 tambah x kwadrat adalah arkus tangan x ini sama ini belum sama nih u pangkat n du ini du ngajak ya 3 kali kasih kosong u pangkat n nnya min 2 sengaja du u nya ini x kwadrat plus 1 coba du nya berapa turunannya berapa du ini turunannya x kwadrat turunnya 2x tambah 0 ya 2x tambah 0 kali dx ada sih yang sama sih nih x dx sama ya x dx sama jadi kelipatan 2 supaya 2 menjadi 1 dikali berapa sini 1 per 2 1 per 2 ya dikali 1 per 2 sehingga hasilnya learn x kwadrat plus 1 tambah arkus tangan x tambah 3 kesengah 3 per 2 kali u pangkat n du apa rumusnya 1 per n nnya min 2 berapa maintan selamat menikmati selamat menikmati Wolf menikmati 2 r Terima kasih. 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 Terima kasih.